5 hari setelah kick off vaksin Sinovac di Kabupaten Bangka Tengah, sebanyak 829 orang tenaga kesehatan yang berada di seluruh fasilitas kesehatan telah tervaksin. Diperkirakan hingga akhir pekan ini seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten seluruhnya telah menerima vaksin Sinovac. 5 hari setelah kick off vaksin Sinovac di Kabupaten Bangka Tengah, sebanyak 829 orang tenaga kesehatan yang berada di seluruh fasilitas kesehatan telah tervaksin. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Dr. Bahrun Siregar Sutrisno. Kick off vaksin Sinovac dimulai pada Senin awal pekan kemarin, sementara untuk tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah baru dimulai selasa kemarin. Hingga Jumat 5 Februari 2021, telah terdata sebanyak 829 tenaga kesehatan yang menerima vaksin Sinovac. Sementara total tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 1.272 orang, tenaga kesehatan yang belum tervaksin dikarenakan adanya penyakit bawaan dan kondisi tenaga kesehatan yang belum memungkinkan untuk menerima vaksin. Sampai hari ini total yang sudah di vaksin 829 dari 1.272. Kami harapkan nanti dalam sampai hari 1, lah kelar semua. Jadi kalau semua nanti kalau memang ada yang sakit, nanti ada keterangan yang dari target yang dikurangi yang sakit, penyakit yang tidak menghuni syarat untuk vaksinasi, itu layak yang diharapkan bisa semua tervaksinasi untuk tenaga kesehatannya. Kalau yang tidak di vaksin itu penyakit-penyakit yang seperti JM, kemudian hipertensi, post cancer, penyakit jantung itu memang tidak boleh di vaksinasi. Terus ibu-ibu yang hamil, terus tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan yang panas tinggi juga tidak boleh di vaksin karena akan berdampak pada tubuh dan tenaga tersebut. Diharapkan di akhir pekan ini tenaga kesehatan yang belum menerima vaksin, kondisi tubuhnya telah stabil dan dapat menerima vaksin Sinovac. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Blitung, Rahmat Kurniawan, Ainyus, melaporkan.